Welcome to my channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tau video terbaru Welcome back to my channel, hari minggu pelayanan aku, Valena Isha Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini Nah kita ketemu lagi di hari minggu ya kan Nah kali ini aku akan membahas tentang MyBird, platform baru lagi nih guys ya kan Kalian pasti penasaran dong apa manfaatnya, gimana cara pengajuannya Terus genre apa sih yang diinginkan gitu kan Dan aku akan bahas secara tuntas di channelku yang satu ini dan di kontenku hari ini Oke tanpa berlama-lama kita lanjut aja belajar bareng Valena Isha Well guys, nah sebelum aku memaparkan nih apa aja sih manfaatnya untuk menulis di MyBird gitu kan Kalian jangan lupa untuk like dulu video ini dan subscribe buat kalian yang barusan berkunjung ke channel aku oke Nah aku mau kenalin dulu MyBird ini platform apa sih gitu kan Ini tuh platform hampir mirip seperti platform-platform pada umumnya Terus dia juga ada di web ya kan ada di website Terus dengan berbagai macam genre juga Dan MyBird ini tuh ada e-booknya juga Jadi gak cuma naskah bentuk bab Tapi dia juga ada e-booknya juga gitu Nah disini aku langsung masuk ke keuntungannya aja Keuntungannya itu kami bakal mendapatkan 25 dolar per bulan guys Ini lumayan menyiurkan per bulan Aku tanyain ya sama sananya itu per bulannya ada batas waktu gak kak gitu kan Tidak ada guys gak ada batas waktu Jadi bener-bener kayak gaji pokok per bulan 25 dolar Ini lumayan banget gitu kan Nah nanti kalau misalnya kalian mau lebih lanjut informasinya Nah kalian harus lihat dari awal sampai akhir nih tanpa di skip ya Oke dan kalian akan mendapatkan 5 dolar untuk bonus pendaftaran Udah 25 dolar per bulan masih dapet 5 dolar di awal untuk pendaftaran Hmm kapan lagi kan ada naskah-naskah yang ngasih kayak gini gitu kan Nah terus apa aja sih persyaratan di sana kak gitu kan Nah kita lanjut Nah aku mau ngasih tau dulu nih setelah aku menjelajah ke apa namanya ke MyBird gitu kan Tampilannya juga udah keren banget di websitenya Dan disini aku lihat udah banyak penulis yang masuk Walaupun ini platform baru keluar guys ya kan Nah disini persyaratannya cukup mudah Kalian cuma tinggal unggah bab itu 20 Bab bukan di ebook ya tapi di cerita Setelah itu kalian bisa langsung hubungin bagian AS-nya AS-nya itu kayak apa ya editor akuisisi sebenernya Tapi disana itu sebutannya adalah Nah itu adalah EA ya maksudnya editor akuisisi Nah itu dibawah seorang recruiter dan nanti kalian bisa kenalan sendiri di grup ya kan Kalian bisa langsung kesana aja untuk kenalan sama recruiter dan EA-nya Nah disini setelah kalian apa namanya udah tau untuk unggah 20 bab Terus kalian ngobrol nanti sama EA-nya Laporan kalau kalian udah buat akun dan udah unggah 20 bab di cerita gitu kan Nah disini pasti kalian tanya sama aku Ini platform apa sih kak? Maksudnya platform bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu kan Curiga nih pasti bahasa Inggris Memang bahasa Inggris guys Jadi memang sih yang namanya platform bahasa Inggris itu Pasti apa ya dari segi manfaat itu pasti gede dolar pasti Tapi ya itu kalian harus apa ya Misalnya kita cuma biasa buat cerita bahasa Indonesia ya Kalian harus atau wajib membuat cerita bahasa Inggris Kayak gitu Nah terus kak bisa pake alat gak sih? Kayak translate gitu atau apa gitu Ada sih alatnya yang aku denger-denger disini tuh Quillbot Ada satu lagi aplikasi Kalian bisa tanya aja nanti ke EA-nya Nanti bakal dibantu di grup kok Kalau mau apa namanya Menggunakan alat-alat itu untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Asing Dan kalau Quillbot ini bukan sekedar translate guys Jadi dia itu kayak membantu untuk menata tata bahasamu Jadi diksinya itu diksi bukan diksi translatean Google gitu kan Jadi diksinya tuh ada pilihan diksi yang bagus lah gitu Jadi nanti akan dibantu gak cuma dari itu Para frase Jadi frasenya itu juga dibenerin gitu Setauku sih seperti itu Kalau misalnya kalian lebih tahu tentang Quillbot Kalian bisa komentar aja di bawah Untuk bantuin teman-teman kalian yang belum tahu tuh Quillbot itu seperti apa Oke Nah kita lanjut Jadi setelah aku lihat-lihat di website-nya MyBart gitu kan Itu tuh ada beberapa genre yang udah di-upload disana Itu dari romance, ada erotika, ada yang adult Oke jadi ada lainnya lagi sih Selain yang tadi itu ada teen, ada fantasy Masih banyak lagi sih sebenarnya Tapi yang udah upload Karena ini memang platform baru Itu yang udah upload ya itu sih Dan disini tuh tampilan website-nya itu cukup simple Ya kan Disitu tuh ada e-books, ada stories, terus ada publish Nah bagian publish inilah kalian bisa memulai cerita kalian Karena disitu publish your story gitu kan Nah disini untuk pendapatku sendiri Ini tuh ada, udah ada yang dijual bentuk e-book Seperti buku-buku yang udah jadi gitu Tapi buku elektronik ya, buku digital Terus ada fitur chartnya Atau ada fitur keranjang Jadi kayak toko buku Kalau aku lihat ya dari my bird ini Jadi dia tuh ada platform Semi toko buku guys Ini juga ada keunikan kan dari my bird gitu kan Biasanya kan platform-platform aja Toko buku-toko buku aja gitu kan Dan disini tuh ada di my bird ini Jadi e-book ada Apa namanya Untuk platformnya yang perbap juga ada Ini adalah inovasi baru dari my bird Nah menurut aku sendiri Kenapa nggak untuk mencoba Apalagi ada 25 dolar per bulan Tanpa batasan loh guys Aku tanya kan biasanya ada batasan Itu bisa diklaim sampe kapan kak gitu kan Apa sampe tamat aja atau gimana gitu Dari jawabannya itu Tidak ada batasan guys Untuk saat ini Belum ada batasan apa-apa Nah makanya Kalau nanti misalnya ada perubahan atau apa Kalian bisa langsung tanya ke EA nya ya Apapun perubahan informasinya Kadang aku udah upload nih videonya Besoknya ada tambahan perubahan Atau tambahan informasi lagi Dan aku belum sempat untuk aku gitu Oke Terima kasih banyak Kalau kalian kepengen banget Untuk mengajukan naskah ke my bird Kalian bisa hubungin EA di bawah Ya kan Kalian bisa langsung hubungin aja Terus setelah kalian hubungin Kalian masuk ke grup Nah kalian bisa langsung upload tuh Bab kalian upload Upload cerita kalian Sesuai dengan ketentuannya my bird Dan disini tuh juga ada Pemeriksaan hak cipta juga Nah nanti akan diajarin disana Dan Sekian dulu nih Review dari Valer Aiza Atau dari aku sendiri Ya kan Semoga Ini bisa bermanfaat buat kalian Dan mohon maaf Kalau ada kesalahan kata dan pengucapan Beribet juga kadang-kadang ya kan Mungkin kalau kalian punya ide-ide Dan saran-saran buat aku Untuk review apa lagi Kalian bisa langsung Komentar aja di bawah Karena setiap minggunya Aku akan review Berbagai macam platform Setiap hari minggu pastinya Dan nanti kita akan Ketemu lagi di minggu depan Oke Terima kasih banyak sekali lagi Jangan lupa like Comment Subscribe Dan klik notifikasinya Biar kalian tau Kalau aku upload video terbaru Dan jangan lupa Untuk follow instagram aku Yaitu N At Valenas Underscore Karena disana Kamu bakal mendapatkan Banyak informasi Seputar dunia kepenulisan Termasuk tips menulis Termasuk informasi kelas Termasuk informasi Tentang platform yang tutup Ya kan Ada informasi platform-platform Yang baru Gitu Itu ada di story aku Atau di feed aku Kadang-kadang langsung Muncul Gitu aja Oke Oke Terima kasih banyak sekali lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye